Hal yang membuat saya agak down itu Awal-awalnya waktu produksi Model saya tidak cukup untuk satu film juga Sedihnya bahwa total rugi dan Saya bingung bagaimana saya bisa kembalikan Pak Ram, kalau ngeliat aku nih, cocoknya jadi pengen film atau sinetron? Anda jadi... Oke, hi guys, welcome to Lungs Review Kali ini aku lagi bersama the one and only Yaitu Bapak Ram Punjabi Apa kabar, Pak? Thank you, bye Jindanjung, jindanjung, jindanjung Selalu berdua Jindanjung, jindanjung, kau mutiara hatiku Tuyuh dan bayu, tuyuh dan bayu Tuyuh dan bayu, tuyuh, tuyuh Jindanjung, jindanjung Jindanjung, jindanjung Kita benar jadi generasi Sembilan pulang Generasi yang bahagia Pak, aku mimpi apa ya? Bisa akhirnya bertemu dan juga langsung menginterview langsung nih Pak Ram Punjabi The King of Sinetron Indonesia Yes! Dream come true Thank you, Pak, sama-sama Saya juga merasa dapat kehormatan dia Terima kasih Pak Ram, aku mau ngobrol-ngobrol sedikit aja nih Untuk teman-teman milenials Viewers YouTubeku nih Pengen dapat inspirasi dari Pak Ram Punjabi Anytime Oke Oke, pertanyaan pertama nih Pak Pak Ram Punjabi tuh dulu kan terkenal dengan sinetron-sinetron di MVP ya Aku dulu sempet nonton Jin dan Jun juga Betul 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 Nah, itu menghiasi masa kecilku Boleh ceritain dikit gak sih Pak Perjalanannya awal Pak Ram Punjabi tuh bikin MVP tuh seperti apa? Sebetulnya bidang ini Di samping modal Yang dibutuhkan itu gairah Gairah Dan ketertarikan terhadap kreativitas membuat film Oke Jadi saya beranjak dari gairah saya Karena dari umur 8 tahun Saya sudah punya hobi untuk nonton Karena saya lahir di Surabaya Saya sekolahnya sekolah siang jadi paginya nganggur Jadi saya itu nyelondong masuk di bioskop-bioskop Yang puter film-film khusus untuk anggota-anggota ABRI Jadi anggota ABRI Mereka dapat tontonan gratis Dan saya tahu pintu yang masuk ke toilet itu dari mana Jadi saya nyelondong masuk dari situ Lewat situ Lewat situ Dan semuanya baju kuning Saya aja pakai celana pendek Terus nonton Tapi saya juga tahu diri Bahwa saya nggak boleh kelihatan Bahwa saya nyelondong Dan sebelum film itu selesai Saya diem-diem Keluar dari gedung bioskop Naik sepeda Terus pulang ke sekolah Jadi itu menjadi kehidupan saya di Surabaya Saat ini juga Kenapa saya masih Tetap berproduksi Dan produk-produk yang agak beda Daripada yang lain Itu namanya Pemikiran out of the box Dan mudah-mudahan Multi vision Setelah menjadi bagian dari masyarakat Dan menantai di bursa efek Itu Tetap ekses Untuk Tahun-tahun yang tidak terhitung di depan Amin Itulah harapan dan Keinginan saya Tapi sebelumnya Congratulation juga ya Pak Ram Akhirnya goes to public Untuk sahamnya Terima kasih Saya kalau boleh cerita Bahwa 20 tahun yang lalu Saya ditawarkan juga Untuk go public Tapi saya menolak Pakai duit rakyat Karena Industri kita saat itu Masih Sangat labil Belum stabil Saya menolak Untuk terima duit Masyarakat Dan melantai di bursa 20 tahun yang lalu Sampai saat sekarang ini Tanggal 8 Mei Saya merasa Industri kita Udah mantep Skopnya Dan kesempatan Untuk lebih Memajukan industri Perfilman Indonesia Pertelevihan Indonesia Perbioskopan Indonesia Karena itu saya Bangga jadi bagian Dari masyarakat Dan bangga juga Jadi anggota Dari Bursa Efek Jakarta Oke Pak Ini kalau kita Agak deep talk Sedikit nih Pak Kan perjalanan panjang 50 tahun MVP Pak Ram tuh Pernah ada di Titik Down Atau dalam Perjalanan Bisnis ini Pernah gak sih Pak Saya Saya ingatnya Dua Hal yang membuat Saya agak Apa down Itu Awal-awalnya Waktu produksi Tiga film saya itu Tidak dapat Sambutan Sama sekali Sehingga Saya produksi Film itu Atas bantuan Dari seorang teman Oke Yang memberikan Semangat pada saya Dengan meminjamkan Dana Tiga-tiga Film itu Rugi total Dan saya Merasa Sulit kembalikan modal Yang dipinjamkan Pada saya Tapi saya Tidak putus asa Saya tetap Gairah Tetap Saya mantepkan Feeling saya Dan saya terus Produksi Setelah film keempat Multivision Tidak melihat Kemunduran Karena Tim saya Saat itu Sudah bertambah Jadi Dari satu orang Jadi Sekian banyak orang Yang Mencumbangsi Pemikiran mereka Sehingga Bertahan terus Di saat-saat Film Industri film itu Tidak maju-maju Karena Munculnya TV-TV bayar Saya pindah ke TV bayar Dan produksi Senetron-senetron Seperti Gara-gara Tersanjung Yang Tuyul-bayul Dan banyak lain lagi Itu yang Membuat Masyarakat kita Masih Ingat pada Produk-produk Multivision Dan saya harapkan Kedepan juga Begitu Multivision Akan memberikan Hiburan yang sehat Tontonan juga Yang menonton Dan masyarakat Puas Yang saat Saya merasa Terpuruk itu Bukan hanya saya Tapi seluruh dunia Saat Pandemik muncul Oh justru malah Pandemik kemarin ya Ya Pandemik muncul Saya Merasa Gedung bioskop Semua Tutup Dan Tidak ada Kegiatan sama sekali Terus saya Selanjutnya Pikirkan Bagaimana Tetap eksis Kita Mulai produksi Untuk Original Serial series Untuk EOTD Karena itu Kalau anda lihat Serial saya Seperti Sianida Itu masih Melekat di hati Penonton EOTD Saat ini Yang lagi Booming itu Adalah Season kedua Suami-suami Masa kini Soami-suami Tara Budiman Ya itu Jadi Jadi Waktu ke waktu Kalau mau survive Harus pikirkan Dengan tenang Pikirkan sesuatu yang baru Dan Lupakan Kegagalan-kegagalan Yang dialami Di masa-masa Sebelumnya Oke Boleh diingat Untuk jadikan Contoh Kalau itu Kesalahan dari manusia Kita perbaiki Kalau dari alam Kita doakan Jangan sampai Terulang lagi Pandemik-pandemik Seperti COVID Amin Amin Gairah dalam bahasa Inggris Itu diistilahkan Sebagai Passion Passion Jadi kalau kita punya Passion Sulit Untuk kita Mengalami Kegagalan Karena Passion kita Membendung Kegagalan itu Bisa Masuk dalam Benak kita Dalam pikiran kita Kita selalu Bergairah Selalu Memikirkan Out of the box Sehingga Memberikan Produk-produk Yang Bisa Menghibur Masyarakat kita Dan Tetap Cari program-program Multivision Di bioskop Ataupun Di OTT Atau di Free to Air Oke Tapi kan waktu itu Memang kuatnya Di sinetron dulu Atau memang Sudah di film layar lebarnya Pak Film layar lebar Pertama Tapi Di tahun 86 Kan muncul Free to Air Yes Sebelumnya itu Kan hanya TVRI Dan TVRI Hanya memutarkan Program-program Pemerintah Yang Penuh dengan Visi-misi Pemerintah Dan tidak Tidak memberikan Produk-produk Semata-mata Jadi hiburan Untuk masyarakat Begitu muncul Stasiun TV Dengan Prabayar Atau Itu waktu Prabayar Dengan box Yang disediakan Dan belakangan Itu pun Jadi bebas Ya Masyarakat Mendapatkan Hiburan total Dan itu Yang membuat Mereka Berada Di depan Layar kaca Dan menikmati Produk-produk Seperti Produk-produk Khusus Yang dibuat Untuk Bulan-bulan Ramadhan Komedi-komedi Seperti Tuih Bayul Gara-gara Jini dan jini Dan juga Drama-drama Percintaan Seperti Tersanjung Dan lain-lain Ya Tapi Pak Ram Ingat gak Film atau Produksi yang Pertama kali ini Itu apa Film pertama saya Judulnya Mama 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 yang Diproduksi oleh Film Umbo Sutradara Dan penulis Senarionya itu Cuman Jaya Sayangnya Film itu Tidak selera Masyarakat Tapi kualitasnya Sangat luar biasa Film kedua Saya judulnya Marina Dengan Doris Kalebout Sama Marina Sendiri Marini sendiri Yang main Di film itu Dan Tiga film Yang setelah itu Pun film saya Gagal Tapi begitu Saya buat Film Pengalaman pertama Tentang Remaja Itu film Sangat booming Sehingga bisa Kembalikan Kerugian saya Yang sebelumnya Dan menjanjikan Masa depan Yang cerah Jadi Saya sarankan Kepada Siapapun juga Yang ingin Berkecimpung Di industri ini Jangan Sekedar Melihat Glamornya Aja Tapi Harus punya Komitmen Untuk Terus Bekerja Sampai Meraih Keberhasilan Setiap orang Bisa Asal punya Komitmen Tersebut Komit ya Pak Berarti Kalau dibilang Pak Ram Udah bukan Sekedar Passion Tapi udah Way of life Betul Hobi saya Hanya nonton Saya tidak punya Hobi lain Clubbing Atau lain-lain Cuma nonton Nonton Dan nonton Setiap film itu Saya nonton Bahkan Film produksi Producer lain pun Saya nonton Untuk mengetahui Perkembangan Di link Sekitar saya Itu apa Jadi memang Menganalisa Dan riset ya Pak Itu Adalah riset Sendiri Saya tidak pakai Researcher Untuk cari tahu Untuk saya Nielsen Saya Kalau saya mau belajar Saya harus belajar Dari Kegiatan saya Dan saya Harus Tidak ikutin Kesalahan itu Kalau berhasil Saya ikutin Keberhasilan itu Oke Belajar dari Kesalahan sendiri juga ya Itu yang menjadi Guru terbaik ya Pak Guru yang terbaik Untuk itu Pak Ada pertanyaan nih Dari teman-teman Netizen nih Mungkin enggak Pak Ram Akan berkolaborasi Dengan Industri dari Atau kayak Aktor-aktor Bollywood Pak Dibawa ke sini Pak Mungkin enggak Sementara ini Saya fokus Kepada Kemajuan industri Kita Sampai kita Jadi Tuan rumah 100% Di negeri sendiri Kalau sudah Saya kuasai Pangsa pasar Dalam negeri Baru saya akan Merambat Di luar negeri Tapi hal yang Mengemirkan saya Bahwa dibanding Awal-awal Sekarang Produk-produk film Nasional Sudah mendapat Pangsa pasar Di negara Tetangga ASEAN Khususnya Di Singapura Malaysia Filipin Thailand Kambodia Vietnam Jadi Negara-negara Itu Mendukung Industri Kita Berkat Produk-produk Yang kami Sajikan Itu Sudah Mantep Dan Juga Menjadi Selera Penonton Di sekitar Kita Tapi Tapi Emang Produksi Lokal Yang Akhirnya Go Asia Ya Pak Go Asia Wah Keren Dan Membuat Perusahaan Saya Jadi Go Public Wow Ini Baru Ini Local Pride Bener Enggak Pak Betul Negara Tempa Industri Film Itu Sama Juga Negara Gak Punya Pertahanan Militer Jadi Budayanya Harus Diperkuat Dari Industri Film Karena Dunia Seluruhnya Kenal Negara Satu Negara Itu Dari Budaya Film Yang Digambarkan Disitu Film Itu Tergantung Dari Imajinasi Dan Juga Dari Embryo Masyarakat Oke Pak Kalau ditanya Film Favoritnya Pak Ram Punjabi Jenrenya Apa sih Saya Sebetulnya Merasa Bangga Waktu Saya Produksi Film Soekarno Film Soekarno Itu Betul Betul Muncul Dari Realita Tapi Sangat Dirangkum Dengan Kesempurnaan Sampai Film Itu Jadi Penontonnya Penggemarnya Di Seluruh Asia Mudah 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 Akan Ada Film Semacam Soekarno Dan Ada Tokoh Seperti Soekarno Kita Akan Produksi Lagi Keren Mudah 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 Oke Film Yang Paling Masterpiece Buatannya MVP Kalau Masterpiece Mungkin Audience Yang bisa Menilai Tapi Kalau Dari Sisi In-house Production Atau Dari Internal Sendiri Yang Paling Berkesan Apa Jadi Saya Menilai Bahwa Pemikiran Saya Dan Pemikiran Pemirsa Penonton Harus Jadi Satu Baru Saya Anggap Itu Keberhasilan Total Kalau 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 Genre Komedi Saya Paling Bangga Bikin Maju Kena Mundur Kemena Kalau Film Sejarah Saya Paling Puas Produksi Film Soekarno Kalau Dari Film Satu Kebanggaan Saya Bangga Memproduksi Film Tiga Serikandi Yang Menceritakan Tentang Pemanah Yang Menang Di Di Korea Selatan Jadi Tiga genre Itu Benar-benar Lekat Di hati Saya Dan Dari Segi Penonton Film Film Tersebut Juga Dapat Penonton Yang Sangat Sangat Signifikan Untuk Membuat Saya Jadi Bangga Mudah-mudahan Kedepan Saya Bisa Produksi Lebih Hebat Dari Film Amin Amin Kita Doakan Tapi Dengan Sudah GoPublic Dan IPO Ini Pak Ram Itu Akan Menambah Kualitas Lagi Dari Sisi Produksinya Pasti Enggak Pak CGI Mungkin Kalau Dilihat Dari Langkah Yang Ini Ngambil Oleh Multivision Jadi Bagian Dari Masyarakat Dan Melantai Di Bursa Efek Jakarta Itu Tanggungjawabnya Lebih Karena Harapan Dan Keinginan Masyarakat Juga Bertambah Bahwa Saya Tidak Mau Dibosankan Dengan Produk Produk Yang Kualitasnya Sama Jadi Senarionya Harus Lebih Mantep Fotografinya Juga Harus Lebih Sejuk Dilihat Penyutradaran Begitupun Tema Tema Yang Dipilih Jadi Tanggungjawab Bukan Hanya Terhadap Industri Film Semaja Tapi Tanggungjawab Terhadap Kewajiban Kita Untuk Melantai Di Bursa Dan Memberikan Keuntungan Yang Layak Kepada Investor Saham-saham Multivision Pasti ada Tanggungjawab Lebih 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 Lagi Kalau itu Kita Lupakan Berarti Kita Hanya Memikirkan Diri Sendiri Dengan Mengantongi Duit Masyarakat Kita Harus Dengan Duit Masyarakat Kita Harus Lebih Mantepkan Industri Kita Sekaligus Memberikan Manfaat Dan Keuntungan Yang Lebih Besar Ke Masyarakat Investor Kita Luar biasa Pak Ram Punjabi Semangatnya Itu Nular Semangat Banyak Yang Tanya Saya Bagaimana Pak Ram Kok bisa Mendirikan Industri Ini Cuma Dua Hal Yang Utamanya Itu Adalah Gairah Dan Kedua Adalah Komitmen Nah Dua Itu Kalau Sudah Bisa Dipegang Saya Kira Keberhasilan Tidak Lari Jauh Dari Usaha Kita Itu Pasti Membawa Hasil Oke Dan Juga Mengerjakan Suatu Dengan Hati Ya Pak Sangat Dan Penuh Komitmen Bahwa Ini Adalah Tanggung Jawab Saya Saya Punya Tanggung Jawab Untuk Memuaskan Selera Masyarakat Menghibur Masyarakat Dan Juga Film itu Harus Jadi Bukan Tontonan Aja Harus Jadi Tuntunan Benar Itu Semua Harus Dipikirkan Oke Pak Sebelum Pertanyaan Terakhir Yang Bikin Saya Penasaran Banget Sebenarnya Untuk Industri Film Ini Kan Besar Banget Ya Model Yang Dibutuhkan Itu Dulu Pak Ram Gimana Kalau Boleh Bocoran Dikit Pak Saya Waktu Pertama Kali Terjun Di bidang Ini Kebetulan Tuhan Sangat Sayang Saya Dan Memberikan Jalan Keluar Model Saya Tidak Cukup Untuk Satu Film Juga Tapi Ada Teman Saya Yang Melihat Gairah Saya Melihat Niat Saya Melihat Tujuan Saya Dia Yang Ulurkan Tangan Untuk Meminjamkan Modal Tapi Sedihnya Bahwa Modal Dia Itu Dalam Tiga Film Total Rugi Dan Saya Tidak Bingung Bagaimana Saya Bisa Kembalikan Minjaman Itu Saya Terus Bersikir Berpikir Membuat Produksi Produksi Yang Saat Itu Sudah Saya Mengerti Selera Masyarakat Itu Seperti Apa Saya Bergerak Di Jalur Itu Dan Saya Tidak Lawan Arus Saya Melihat Kalau Masyarakat Suka Tontonan Seperti Ini Ya Saya Harus Produksi Tontonan Seperti Itu Dan Itu Waktu Belum Kentel Selera Masyarakat Itu Horor Mereka Lebih Senang Remaja Mereka Senang Percintaan Dan Romance Comedy Sehingga Setiap Film yang Diproduksi Multivision Saat itu Mendapat Tempat Di hati Penonton Kita Luar biasa Berarti bisa dibilang Make something People want Ya Pak Betul Itu yang Paling Susah Bikin Film itu Cara bikin Gampang Daripada Apa yang Mau dimasak Apa yang Mau dimasak Jauh Lebih Susah Daripada Bagaimana Memasaknya Memasaknya Itu Kalau Lihat Chef Masak Kita Dengan Penuh Gairah Melihat Cara Masaknya Bisa Aja Tapi Apa yang Dimasak Itu Perlu Waktu Untuk Bisa Menguasai Bisa Dikuasai Bisa Dibilang Berarti Jantung Dari Sebuah Film Adalah Penulisan Naskahnya Itu 100% Itu Jadi Jantung Dari Industri Perbioskopan Penulisan Itu Sangat Sangat Oke Wah Pak Ram Ini pesan Terakhir Buat Generasi Buda Teman Teman Untuk Saya Lihat Setiap Kegagalan Itu Jangan Diambil Di hati Dan putus Asa Tapi Berusaha Terus Dan belajar Dari Kesalahan Dan Kerugian Sebelumnya Saya Kalau saya Bisa Anda Tentu Bisa Pak Satu tips Gimana caranya Jadi pemain Film Atau Jadi aktor Pemain Sinetron Saya Baru-baru Ini Menciptakan Ide Bahwa Kalau ada Orang Yang Mau Punya Keinginan Bisa Jadi Pelaku Film Secara Fast track Itu Waktu Waktu Saya Adarkan Film Jin Dan Jun Saya Tawarkan Ide Yang Fast track Bisa Jadi Pemain Atau Sutradara Atau Ini Nonton Tiket Kirim Ke Multivision Dan Dengan Pendaftaran Itu Multivision Akan Segera Mengundang Anda Untuk Di Interview Untuk Di Casting Untuk Dilihat Jadi Nggak usah Tunggu Giliran Untuk Lama-lama Gantri Saya Melihat Kurang Lebih Seribu Orang Yang Melamar Jadi Sekarang Jadi Tanggung Jawab Kita Untuk Menseleksi Siapa Yang Punya Bakat Siapa Yang Lolos Saya Yakin Banyak Yang Lolos Meramekan Industri Kita Amin Amin Pak Ram Kalau Melihat Aku nih Cocoknya Jadi Pemain Film Apa Sinetron Anda Jadi Pemain Suami Yang Jujur Membina Keluarga Yang Rukun Itu Saya Bisa Nilai Dari Penampilan Anda Anda Orang Baik Baik Dan Pasti Kalau Anda Mau jadi Komedian Juga Bisa Jadi Stand up Komedian Tapi Ini Komedian Di dalam Cerita Mudah-mudahan Anda Akan Anda Akan Lanjutkan Keinginan Anda Tidak Stop Dalam Keinginan Aja Pasti Anda Bisa Amin Terima kasih Anda Bisa Thank you Banget I really Apreciate Saya Butuh Tenaga Baru Dan Salah Satu Tenaga Adalah Kilang Yang Saya Bisa Bayangkan Sebagai Aktor Besar Pasti Bisa Harus Bisa Terima Kasih Pak Ram Saya Terima Terima Saya Senang Banget Ngobrol Sama Pak Ram Berusaha Sampai Anda Berhasil Amin Pak Kalau Saya Bisa Anda Bisa Oke Itu Tadi Guys The One And Only Mr. Ram Punjabi Everybody Luar Biasa Sampai Jumpa Di Episode Dan Video Berikutnya Don't Forget To Like Comment And Subscribe This Channel And See Next Time Stay Classy Bye Selalu Berdua Cini Ho Cini Kau Muti Ara Hatiku Tuyuh Dan Bayu Tuyuh Dan Bayu Tuyuh Dan Bayu Tuyuh 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 Generasi yang bahagia